Assalamualaikum Wr Wb Nah ini adalah dampak pemakaian Pair Sentry yang keras ya Yang ukuran 1500 dipakai di motor standar Jadi yang cepat kena itu di bagian Kampas gandanya ini untuk dudukan pernya itu Sebentar lagi mau patah Jadi dia keras ya teman-teman Menyebabkan ancuran Di kampas gandanya itu aus Nah jadi kita ganti saja Menggunakan yang standar karena untuk motor standar Yang gak bakalan enak pakai Pair Sentry 1500 di motor standar Kemudian pastikan kampas gandanya Loncar seperti ini tidak seret ya Supaya lebih enteng Jadi membukanya itu enteng Nah disini saya gunakan Pair Sentry kepunyaan KPB ya Wario 110 Bisa pakai KPI Bisa pakai KPB Nah kalau yang standar itu tidak terlalu keras ya Teman-teman Dipastikan tidak bakalan merusak Kampas gandanya itu sendiri Tapi ini untuk kampas gandanya Masih bisa digunakan Kalau digantikan mahal ya Sekitar 170 ribu saja Untuk kampas gandanya Dan untuk pairnya ini Kurang lebih 25 sampai 30 ribu ya Tiga biji Nah tinggal kita pasang Dan cara pemasangannya juga Harus tepat Yang panjang itu Menghadap ke depan Yang pendek Menghadap ke ujung kampas gandanya Nah seperti ini Nah kita cek Dan disini untuk kampas gandanya Sekitar masih 50% Sebenarnya kalau mau lebih bagus Diganti saja Supaya kampas gandanya lebih tebal Kemudian untuk pemasangan platnya Tadi terbalik ya Yang tajam itu disimpan di bawah Seharusnya yang tumpul itu Kita simpan di bagian bawah Kemudian tinggal kita ketuk saja Menggunakan kunci sok Supaya lebih rapat Dan tadipun untuk sepinya itu Cuman dipakai dua Nah saya tambah Menggunakan Satu lagi Jadinya tiga biji ya Untuk klipnya itu Kodenya E7 ya E7 Untuk motor Vario NMAG Ataupun ADV Nah oke Setelah terpasang seperti ini Posisikan coakannya di luar ya Jangan di dalam Kemudian disini juga ada kesalahan teknis Salah pemasangan bagian bearing Jadinya si setemplet Ataupun padnya Banyak yang Nyembur ke bagian mangkoknya ya Tadipun penuh dengan gemuk Di bagian kampas ganda Dan juga mangkoknya Jadi kita harus benahi di bagian sini ya Supaya tidak menyebabkan gerdeg Ataupun selip Ataupun bau gosong Tinggal kita lepas saja Bagian corong olinya Menggunakan obeng min ya Nah setelah terlepas Seperti ini pennya kita lepaskan juga Setelah kita lepas Baru kita lepas Bagian bearing bambunya ini Nah dan untuk Pelepasan bearing bambu Usahakan menggunakan tracker Supaya bearingnya bisa dipakai lagi Kalau misalkan kita pukul ya Itu suka ada penyon Jadinya nanti Membuat bearing menjadi rusak Ataupun timbul suara dengung ya Teman-teman Ngerosok Nah jadi kita harus gunakan tracker ya Supaya bisa digunakan lagi Karena bearingnya masih bagus Kecuali bearingnya Kalau sudah rusak Baru boleh dipukul juga Nah oke Setelah kita tracker Kemudian sediakan tangg Snapping Ukuran 6 Ataupun 7 inci Yang tipe Tutup Seperti ini ya Untuk melepas Bagian sepinya Nah sepi bearing sudah terlepas Kemudian tinggal kita lepas Bagian bearingnya Kita gunakan as saja Kita pukul Secara perlahan Dan Bawahnya dikasih alas Kayu ya Nah oke Ini bearingnya salah teknis ya Jadi Harusnya menggunakan Satu RS Ya Yang ada rubber sealnya Seperti ini Nah kita ganti saja Menggunakan yang baru Karena Murah juga ya Dan Supaya lebih Maksimal saja Kemudian kita kasih gemuk ya Kedua bagiannya Jadi kita lepas dulu Yang satunya Nah kemudian nanti Kita tutup lagi Jadi kita gunakan Satu RS Jadi yang satu RS Yang ada rubber sealnya Itu menghadap Ke bagian kampas ganda Supaya Stemplate tidak Nyembur ya Kalau misalkan terbalik Percuma Nanti si Stemplate yang ada Di dalam Pulis kondari tetap Nanti si gemuknya Bakalan Keluar ya Akibat putaran Ataupun panas Nanti leleh Nah kemudian Tinggal kita pasang Seperti ini Diusahakan ya Jangan sampai Terbalik Kemudian kita gunakan Kunci shock 19 yang panjang Seperti ini Karena pas banget Kita pukul Kemudian kita pasang Snap ringnya Kemudian tinggal kita tekan Menggunakan kunci shock Sampai nge-clip ya Nah kemudian Sediakan Stemplate Kita kasih Di bagian dalamnya Di bagian ding-ding Ding-dingnya Kita kasih Pet Ataupun gemuk ya Ini stemplate gemuk Paselin itu sama saja Beda daerah Beda Kata mungkin Nah dan Untuk bearing Bambuja Jangan sampai terbalik juga Yang ada seal Karet sealnya itu Menghadap keluar Jangan menghadap ke dalam Percuma Kalau terbalik Nanti si gemuk Yang ada di bearingnya Nanti bisa keluar juga Jadi usahakan Jangan sampai terbalik Tinggal kita pukul saja Menggunakan kunci shock 19 Kemudian tinggal Kita kasih Pelumasan Seperti ini Jadi harus Diperhatikan ya Teman-teman Jangan sampai Seperti tadi Kemudian untuk Membersihkan Pulis skondari Geser Kita lepas dulu Untuk seal-sealnya Karena sealnya belum Bocor Ataupun belum rusak Jadi kita pasang lagi Karena saya habis Cuci menggunakan Bensin Supaya Bersih Jadi saya Copot dulu Dan cara nyopotnya pun Harus benar Jangan sampai cacat Kalau cacat Ganti saja Karena murah Karetnya ya Murah Kemudian Dalamnya kita kasih Gemuk dulu ya Sedikit saja Seperti ini Kemudian tinggal Kita pasang Pasangnya Seperti ini Sambil agak diputar Dikit ya Supaya sealnya Nggak ngelipat Kemudian disini kan Ada beberapa lubang Jadi yang dipasang itu Yang ada coakannya ya Pennya Untuk lubang pen Ataupun Torsi kem Seperti ini Kita pasang Semua pen-pennya Ada tiga biji ya Dan ada ringnya Semacam Lolar ya Bukan ring Nah seperti ini Kemudian tinggal kita Kasih Gemuk Kasihnya Jangan banyak-banyak ya Setengahnya aja Setengahnya aja Jadi harus disisakan Ruangan Jadi jangan Sampai dipenuhi Semua oleh gemuk Di bagian situ ya Karena nanti Dia akan terjadi Pergeseran Supaya tidak Banyak-banyak Di dalamnya ya Supaya ada ruangan Nah seperti ini aja Secukupnya Setelah itu Tinggal kita pasang Corong ya Nah ini disini Namanya corong ya Teman-teman Corong seal Tidak tahu Tidak tahu di daerah Teman-teman Itu apa Namanya ya Setelah itu Tinggal kita bersihkan Sisa-sisa Stemplatenya ya Menggunakan Lap Kemudian tinggal kita Coba putar Seperti ini Jangan sampai Kasar ya Nah putaran Sudah halus ya Jadi tidak ada masalah Di bagian Bering bambu Yang tadi Nah kemudian disini Diganjel oleh Ring piston Yang tebalnya 3 mili Itu Dari bengkel Sebelumnya ya Nah jadi kita Pasang lagi Karena itu berfungsi Untuk menambah Kekerasan Per CPT ya Asal jangan Lebih dari 6 mili Saja ya Teman-teman Supaya tidak Meleset bagian Pernya itu Harus Menapak Di gandetnya ya Jangan sampai Tinggi banget Gak efisien Kemudian tinggal Kita kencangkan Menggunakan Impact ya Setelah itu Kita Hamplas ya Untuk bagian Kampas gandetnya Kita hilangkan Yang hitam-hitamnya Sampai putih Seperti ini Supaya Napak Sempurna Di mangkoknya Ya teman-teman Nah setelah kita Bersihkan Seperti ini Dan untuk Lollernya itu Oplosan juga Dari bengkel sebelumnya Disini menggunakan Ukuran 14 gram 3 biji Kemudian 9 gram 3 biji Nah ini dari Bengkel sebelumnya Saya tetap Pasang ya Dari bengkel sebelumnya Cuma disini Saya tambah Ring slip Yang tebalnya 1 mili Untuk menambah Akselerasi Karena ini motor Untuk beban berat Jadi begitulah Teman-teman ya Tutorialnya mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih